Intro Sahabat terkasih, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri kekecewaan dalam hidup. Orang yang berharap kepada Allah takkan pernah berputus asa. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Mesin Terbang. Firman Tuhan dalam Masmur Pasal yang ke-6 mengatakan, Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Masmur Daud, Ya Tuhan janganlah menghukum aku dalam murkamu dan janganlah menghajar aku. Dalam kepanasan amarahmu. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripada aku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Sahabat, ayat emas ini diambil dari Masmur Pasal 6 ayat yang ketujuh. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Penyanyi James Taylor telah mendobrak dunia musik rekaman di awal tahun 1970 dengan lagu Fire and Rain. Dalam lagu tersebut, ia melantunkan tentang kekecewaan hidup dengan menggambarkannya sebagai mimpi manis dan mesin terbang yang hancur berantakan. Ini mengacu kepada kelompok band Taylor yang semula bernama Flying Machine atau mesin terbang. Kelompok band ini gagal dalam usaha mereka untuk menerobos industri rekaman dan yang membuat Taylor ragu adalah apakah mimpinya untuk berkarir di dunia musik akan terwujud. Kesadaran akan harapan yang kandas tersebut membuat Taylor merasa kehilangan arah dan putus asa. Sang Pemasmur Daud juga mengalami kekecewaan yang getir pada saat ia bergumul dengan kegagalan dirinya, serangan dari orang lain, dan kekecewaan dalam hidup. Dalam Masmur Pasal 6 ayat 7, Daud berkata, Kepedihan dan rasa kehilangan yang mendalam telah membuat Daud patah hati. Akan tetapi, dalam dukanya itu Daud datang kepada Allah, sumber segala penghiburan, hingga ia terdorong untuk berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Di masa-masa ketika kita sendiri dikecewakan, kita juga dapat menemukan penghiburan di dalam Allah yang mempedulikan hati kita yang hancur. Dia sungguh peduli, ku tahu dia peduli. Hatinya tersentuh oleh duka citaku. Saat siang aku letih, malam panjang pun suram, ku tahu juru selamatku peduli padaku. Sahabat, orang yang berharap kepada Allah, takkan pernah berputus asa. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.